Terima kasih telah menonton Hai Global Kids Kids So for today, Miss Vita will introduce you about communication tools Jadi hari ini Miss Vita akan mengenalkan tentang alat-alat komunikasi Ada apa alat-alat komunikasi itu? Antara lain ada handphone, ada komputer, PC, dan radio Oke friends, kalian tahu nggak sih apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi Informasi apa saja yang bisa kita dapat Jadi kalian bisa menonton berita Baik dari dalam maupun luar negeri Tentang kesehatan Dan kalian juga bisa belajar loh dari alat komunikasi Juga kalian bisa mendapatkan hiburan Seperti menonton TV Mendengarkan music Ataupun melihat Youtube seperti kalian melihat Miss Vita saat ini Oke friends, kali ini Miss Vita akan menunjukkan alat komunikasi yang bisa kalian dengarkan Di rumah, di mobil, ataupun di komputer Yaitu radio Let's check it out Selamat datang Yuk masuk Selamat datang di Radio Kosmonita Perkenalkan, saya Arya Penyiar dari Radio Kosmonita Buat teman-teman yang mau tahu Studio Radio Kosmonita seperti apa Yuk, langsung masuk Nah, ini adalah Studio Radio Kosmonita Oke, jadi disini di Studio Radio Kosmonita Ini adalah tempat para penyiar untuk menyiarkan informasi Dan juga memutarkan banyak lagu untuk para pendengarnya Atau kita sebutnya para posmonita Nah, disini alat-alat yang selalu dihadapi atau selalu ada di depan penyiarnya Ada banyak Jadi, ada komputer Ada dua komputer Yang satu, ini adalah untuk materi Yang satu, ini adalah untuk materi Materi siarannya Kita bisa lihat disini semuanya By email, ataupun membuka browser Kalau yang disini Kalau yang disini, komputer disini Ini khusus untuk playlist Jadi, semua lagu-lagu ada disini Lagu, atau iklan Semuanya ada disini Nah, kalau yang ada di tengah Di tengah ini yang spesial nih Kenapa? Karena ini adalah kontrol Untuk mulai dari kontrol suara Supaya suara-suara yang kita dengar disini Yang dihasilkan disini Bisa langsung keluar Dan didengarkan di radio teman-teman semuanya Kalau itu tadi yang besar-besarnya Sekarang yang kecil-kecilnya Nah, yang kecil-kecilnya gak kalah Pentingnya ini kita punya headset Headset ini adalah pasnya untuk mendengarkan Jadi, kalau ada teman-teman yang telpon Mau request Atau untuk mendengarkan lagu Untuk mendengarkan suara penyiar yang sendiri Kita bisa pakai ini Ada satu lagi yang paling penting Walaupun kecil Tapi ini perannya sangat besar sekali Yaitu mikrofon Nah, seperti adik-adik yang tahu Kalau mikrofon ini Ada gunanya untuk bisa merekam suara Atau mengambil suara penyiar Dan langsung bisa didengarkan di radio Jadi, semuanya ini penting Terima kasih telah menonton! 95,4 Radio Kosmonita Sahabat perempuan dan keluarga Selamat pagi para Kosmonita Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan baik-baik saja ya Serius? Siap untuk menemani Anda Pastinya di Rangkaian About As untuk pagi hari ini Sampai nanti jam 2 siang Nah, itu tadi sekilas tentang radio dan juga teman-teman Sudah melihat semuanya yang ada di dalam studio Khususnya studio Radio Kosmonita Di mana radio ini bisa menyampaikan informasi Menemani teman-teman Mungkin waktu belajar juga Bisa mendengarkan radio Bisa request lagu Bisa kirim salam Bisa semuanya Jangan lupa untuk selalu dengerin radio ya Saya Arya dari Radio Kosmonita Selamat belajar Buat teman-teman Global Kids semuanya Dadah! So, how was it friends? Interesting, right? Itu tadi penjelasan mengenai radio Nah, selain radio Seperti yang sudah misalnya kita jelaskan tadi Alat komunikasi bisa kita dapatkan Dari handphone, komputer, atau TV Tapi anak-anak jangan lama-lama ya Ada di depan layar Supaya mata kita tetap sehat Oke friends, thank you for watching See you on the next video Bye! Bye! Menjelaskan kalau interior dalam mal itu Punya hak kekayaan intelektual Atau haki Di interior, di dalam mal Dirancang sedemikian rupa juga Oleh perancangnya Jadi pasti punya hak cita Yang gak boleh diambil oleh orang lain Bisa berpengaruh ke penurunan Kemampuan fisik dan juga kognitif Nah, kalau hal ini terjadi ke kita Maka daya tahan tubuh kita ini Akan ikut menurun juga para kosmonita Jangan sampai ya Di masa pandemi seperti ini Kita harus cepat dijaga imunitas tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!